Hai, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar kembali dari tema 5, tema pengalamanku. Tema yang pertama, pengalaman masa kecil. Tujuan pembelajaran kita hari ini, mengenal lagu Bunda Tiara, bunyi simbol sikat sila kedua Pancasila, kalimat pujian, membilang banyak benda, memasangkan banyak benda dengan lambang bilangan, dan mengurutkan bilangan. Sekarang kita nyanyikan lagu Bunda Tiara ya. Kita nyanyi bersama-sama. Bila ku ingat lelah, Ayah, Bunda, Bunda, Piara, Piara, Akandaku, sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah, Ayah, Bunda, Bunda, Piara, Piara, Akandaku, sehingga aku besarlah. Waktu ku kecil hidupku, amatlah senang, senang dibangku, dibangku, dibeluknya. Serta dicium, dicium, dimanyakan, namanya kesayangan. Waktu ku kecil hidupku, amatlah senang, senang dibangku, dibangku, dibeluknya. Serta dicium, dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Anak-anak, setelah tadi kita menyanyikan lagu Bunda Piara, sekarang kita amati lirik lagu Bunda Piara. Nah, di dalam lirik lagu Bunda Piara ini menceritakan pengalaman seorang anak saat dia kecil. Di sini diceritakan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Orang tua menyayangi anaknya dari kecil sampai anaknya tumbuh besar. Nah, anak-anak, di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bunyi simbol dan sikap sila kedua Pacasila. Anak-anak masih ingat ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Perhatikan, di dada burung Garuda Pancasila ini terdapat lima simbol. Itu adalah simbol sila Pancasila. Di tema yang kelima ini kita akan membahas simbol sila yang kedua, yaitu rantai, dengan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, rantai ini dibentuk atau disusun dari gelang-gelang kecil berwarna emas. Ini menandakan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, yang hidup harus saling membantu. Sekarang, Miss punya cerita. Kita dengarkan cerita berikut ini ya. Edo, Siti, Lani, dan Udin sedang membuat hiasan. Saat Udin mengambil lem, lemnya tumpah. Edo segera menolong Udin. Edo mengelap tumpahan lem. Wah, Edo baik sekali. Teman-teman memuji sikap Edo. Edo sangat baik sekali. Sekarang, kita akan menentukan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, sesuai dengan bacaan tadi. Anak-anak masih ingat tidak? Apa ya sikapnya ya? Ya, betul. Menolong teman. Dan tidak membeda-bedakan teman. Di cerita tadi, diceritakan Edo yang membantu Udin mengelap lem yang tumpah. Nah, itu adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Di cerita itu juga diceritakan mereka bekerja sama membuat rantai. Nah, anak-anak sekarang kita akan mengulang kembali tentang kalimat pujian. Tapi, sekarang kita akan mencari kalimat pujian dari cerita yang tadi. Apakah anak-anak masih ingat kalimat pujian yang ada di cerita tadi? Teman-teman memuji sikap Edo saat Edo membantu Udin mengelap lem yang tumpah. Apa ya kira-kira kalimat pujiannya? Yo, ada yang masih ingat? Ya, betul. Wah, Edo baik sekali. Itu kalimat pujiannya. Anak-anak ingat ya, kalimat pujian itu kita berikan untuk memberi pujian kepada orang lain. Nah, ini ada contoh kalimat pujian lagi. Perhatikan gambarnya. Ada gambar Lani yang menggambar bunga. Kalimat pujiannya, bagus sekali gambar bungamu Lani. Kemudian ada Udin berbagi kue. Contoh kalimat pujiannya, kamu baik sekali Udin mau berbagi kue. Satu lagi ya. Nah, ada gambar Siti membantu ibu. Kalimat pujiannya, Siti kamu hebat mau membantu ibu. Anak-anak tadi Udin dan teman-temannya sudah membuat rantai. Kita juga bisa lho membuat rantai dari kertas warna. Sekarang kita hitung dulu ya jumlah kertasnya. Nah, anak-anak disini ada dua puluhan kertas berwarna hijau dan tiga satuan kertas berwarna hijau. Itu artinya ada dua puluh tiga kertas berwarna hijau. Menulis lambang bilangan dua puluh tiga itu angkanya dua dan tiga. Sekarang kita perhatikan kertas yang berwarna biru. Ada tiga puluhan, artinya ada tiga puluh kertas yang berwarna biru. Menulisnya, angka tiga dan nol. Sekarang ke kertas yang berwarna merah ya. Ada empat puluhan kertas berwarna merah dan lima satuan kertas yang berwarna merah. Itu artinya ada empat puluh lima kertas yang berwarna merah. Menulis lambang bilangannya, angka empat dan lima. Kertas yang terakhir, ada kertas berwarna kuning. Ada tiga puluhan kertas berwarna kuning dan empat satuan kertas berwarna kuning. Itu artinya ada tiga puluh empat kertas berwarna kuning. Menulis lambang bilangannya, angka tiga dan empat. Anak-anak, sekarang kita coba ulang ya. Kertas berwarna hijau ada dua puluh tiga. Yang berwarna biru ada tiga puluh. Dan kertas berwarna merah ada empat puluh lima. Nah, yang terakhir kertas berwarna kuning ada tiga puluh empat. Sekarang kita mau mencoba mengurutkan bilangan ini Dari yang terkecil sampai yang terbesar dan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita coba ya anak-anak. Kita mulai mencoba urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, tadi kertas yang berwarna hijau jumlahnya paling sedikit. Ada dua puluh tiga. Kemudian yang berwarna biru ada tiga puluh. Dan yang berwarna kuning ada tiga puluh empat. Dan yang paling banyak adalah kertas berwarna merah. Ada empat puluh lima kertas yang berwarna merah. Jadi urutannya dua puluh tiga, tiga puluh, tiga puluh empat, dan empat puluh lima. Anak-anak, sekarang kita coba urutan bilangan dari yang terbesar. Tadi ingat, yang paling banyak adalah kertas berwarna merah. Jumlahnya ada empat puluh lima. Kemudian ada yang berwarna kuning, jumlahnya tiga puluh empat. Kemudian ada lagi yang berwarna biru, jumlahnya tiga puluh. Dan yang paling sedikit adalah kertas berwarna hijau, ada dua puluh tiga. Jadi urutannya mulai dari empat puluh lima, tiga puluh empat, tiga puluh, dan dua puluh tiga. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak bisa menanyakan pengalaman masa kecil kepada orang tua kita, atau melihat foto dan video kita saat kita masih kecil. Anak-anak tetap berbuat kebaikan ya. Karena hari ini kita sudah belajar sila kedua Pancasila. Anak-anak bisa mempraktekan di rumah contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Di rumah itu anak-anak bisa membantu orang tua dan membantu kakak atau adik. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekan langsung di rumah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati.